Pada tahun 2026, Aukma dirilis untuk umum sebagai penerus sistem Amuspere Full Dive karena fungsinya untuk mensimulasikan realitas, sementara pemain sadar Augmented Reality. Permainan berbasis tempur yang paling menonjol adalah Ordinal Scali, di mana kemampuan pemain peringkat oleh nomor urut. Asuna, Lisbeth dan Silica mendorong Kirito untuk bermain OS setelah mendengar bahwa Aincrat Boss telah muncul. Kirito bergabung Asuna dan Klein dalam pertarungan Boss mana maskot game, pertama Aic penyanyi idola Yuna, muncul dan memberikan pemain penyuka efek sambil bernyanyi. Kirito gagal untuk mencapai sesuatu karena kurangnya kekuatan fisik dan kecepatan. Eiji, nomor 2 pemain, pembantu kelompok dalam mengalahkan Boss. Sebelum Asuna membuat kukulan membunuh, Eiji bergisik kata, switch, montir permainan dari Sao bahwa dia mengaku. Malam berikutnya, Asuna bergabung Klein dan kelompoknya untuk melawan Boss lain sambil menunggu anggota kelompok terakhir mereka, tidak menyadari bahwa ia terluka oleh Eiji malam sebelumnya. Asuna hasil untuk pertarungan yang lagi dipimpin oleh Yuna. Klein dan kelompoknya disergap dan dikalahkan oleh kemunculan tiba-tiba dari Boss lain dan Eiji. Keesokan harinya, seperti praktik Kirito dengan OS di taman, seorang gadis di Tudung Putih muncul dan menunjuk kekejauhan sebelum menghilang. Kirito bertemu dengan Asuna, yang berteori bahwa Eiji adalah anggota dari Knights of the Bloodhout bernama Nautilus, sementara Yui menyimpulkan bahwa penghijahan dari Boss Aincrat berbaris dengan peta Duneon Sao. Asuna, Lisbeth dan Silika masukkan pertarungan lain di mana Yuna dan Eiji muncul lagi. Asuna melindungi Silika ketika Eiji mendorong dia ke jalan Boss tapi terkena Boss dan melewati keluar. Asuna menyadari kenangan dari Sao memudar dan pada kunjungan rumah sakit dengan Kirito, belajar bahwa Aukma dipindai otaknya untuk kenangan Sao dan bahwa hal itu juga bisa terjadi pada korban Sao lainnya bermain OS. Kirito menyelidiki masalah dengan Sinon selama pertempuran Boss di mana pemain Sao dikalahkan dan bola bercahaya mengapung ke atas menjadi OS Drone. Yui gagal untuk mengambilnya setelah dikunci oleh permainan. Kemudian, Kirito bertemu gadis berkerudung lagi yang mengulangi tindakannya dari sebelumnya. Kirito dan Yui menemukan dia menuju ke arah Tauto Technical University. Kirito pergi ke sekolah dan bertemu Profesor Tetsuhiro Shigemura yang mengembangkan Aukma, tapi Shigemura menolak untuk menjawab pertanyaan. Sebelum berangkat, Kirito pemberitahuan di meja Shigemura ini gambar seorang gadis yang menyerupai Yuna. Kirito membahas masalah dengan Shinjiro Kikuoka, seorang pejabat pemerintah yang memberitahu dia bahwa Putri Shigemura ini, Yuna, meninggal di Sao. Mengunjungi rumah Asuna, Kirito membuat janji dengannya untuk mendapatkan kenangan kembali. Kirito bertemu gadis berkerudung lagi, diturunkan menjadi Yuna. Ketika dia memberitahu dia pangkatnya terlalu rendah, Kirito memutuskan untuk tingkat atas. Solo membunuh sebanyak bos yang ia bisa dengan bantuan dari Sinon dan Leafa. Hari kemudian, para pemain OS berkumpul di sebuah stadion untuk konser Yuna. Di tingkat yang lebih rendah, Kirito duel dengan Eiji yang mengaku ia memiliki cara untuk mengambil kembali kenangan Asuna. Kirito menang tapi Eiji mengungkapkan bahwa Shigemura telah kenangan panen pemain Sao dalam upaya untuk merekonstruksi jiwa putrinya yang hilang dan main downloadnya sebagai air. Memiliki semua pemain dalam konser akan membuat menghapus kenangan lebih mudah. Eiji menambahkan bahwa pesawat yang digunakan untuk panen memiliki kekuatan yang cukup untuk merusak otak para pemain. Membunuh mereka seperti nertegar lakukan di Sao. Sebagai segerombolan bos Aincrat menyerang arena, Kirito dan Yuna bergabung pertempuran. Yuna mengatakan Kirito bahwa Aukma memiliki fitur full dive tersembunyi dan ia dapat menggunakannya untuk mengalahkan bos lantai 100 Sao untuk mengakhiri pertempuran. Sebelum menyelam, Kirito memberikan Asuna cincin pertunangan. Mepada Tahu memasuki istana Rui di lantai 100, Kirito, Lisbeth, Silika, Agil dan Sinon menghadapi bos. Mereka mudah dikalahkan sampai Asuna, Leafa, Klein dan beberapa orang lain dari Alo dan GTO datang membantu mereka. Ini mengembalikan kemampuan mereka diselamatkan dari Sao, memungkinkan setiap orang untuk mengalahkan bos. Suara Akihiko Kayaba mengucapkan selamat mereka pada kemenangan mereka dan memberikan Kirito pedang yang sangat kuat sebagai hadiah. Kelompok ini kembali ke arena masih penuh menyelam di mana Kirito. Sekarang pemain top peringkat OS, mengirimkan bos dengan pedang barunya sebagai Kikuoka menemukan si Gemura di ruang server dari Argus perusahaan mati yang berlari Sao, dan penangkapan dirinya. Berkerudung Yuna mengembalikan kenangan yang selamat dan memudar dari keberadaan karena dia diberi kode dari lantai 100 bos. Setelah itu, Kirito dan Asuna memenuhi janji mereka-mereka membuat satu sama lain dalam air cerat, untuk menonton hujan meteor bersama-sama. Asuna mengembalikan cincin pertunangan Kirito sehingga benar meletakkannya di tangannya, yang dia lakukan. Dalam sebuah adegan post-credit, Kikuoka, yang terkesan dengan upaya si Gemura ini diaih dan rekonstruksi jiwa, merekrut si Gemura untuk rat.